Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang sedang menyaksikan acara ini, dari manapun Anda berada, dari manapun Anda belajar bersama kami, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih sudah kembali hadir di Memahami Islam bersama M. Quresh Shihab. Saya Najla Shihab bersama Abi Quresh Shihab. Hari ini juga berbahagia bisa membahas topik yang amat sangat penting dan seringkali mengundang kesalahpahaman dalam percakapan di masyarakat. Kita akan membahas mengenai ilmu agama. Ilmu itu mestinya pengetahuan yang jelas gitu ya, maknanya. Tetapi dalam kaitan dengan ilmu agama, ilmu yang membahas soal pemahaman agama, masih banyak sekali di antara kita yang mungkin belum betul-betul mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu agama, urayan Al-Quran mengenai ilmu agama, kapan lahirnya ilmu agama, Bi, juga kemudian bagaimana kedudukannya di dalam kita menjalankan perintah-perintah Al-Quran maupun kehidupan kita sehari-hari. Silahkan, Abi, boleh dimulai urayannya tentang sebetulnya apa sih, Bi, ilmu agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah bahas bahwa agama Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, banyak sekali persoalan yang diuraikan. Dia berbicara tentang alam raya, bintang, matahari, bulan. Dia berbicara tentang kejadian manusia. Dia berbicara tentang sifat-sifat manusia. Bumi, laut, binatang, tumbuhan. Kita diperintahkan memahami Al-Quran. Bertadabur, mempelajarinya. Semua hasil dari pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya ilmu agama. Itu ilmu agama semuanya. Hanya sayang, pengertian ilmu agama ini kemudian dipersempit. Dulu... Dari nama dia. Ibn Sina. Filosof. Dokter. Musisi. Semua itu mereka angkat dari Al-Quran. Itu sebenarnya ilmu agama. Sayang terus dipersempit. Sehingga mengeluarkan ini yang bukan... Yang bukan syariah. Yang bukan syariah. Syariah difahami dalam arti... Masih agak luas kalau dikatakan syariah itu kepercayaan, syariah itu hukum, syariah itu akhlak. Kemudian dipersempit lagi ilmu agama dianggap hanya hukum. Nah, padahal sebenarnya tidak demikian. Eh, bukan hanya hukum ilmu agama. Karena itu berpagi-pagi, saya ingin berkata, tidak usah dibedakan. Karena ilmu sudah berkembang, tidak mungkin lagi seorang bisa menguasai semua bidang ilmu itu. Karena sudah ada spesialisasi. Untuk itu semua perlu ada kerjasama. Betul. Dalam menetapkan hukum, kita perlu kerjasama dengan pakar-pakar yang lain. Bagaimana Anda mau menetapkan hukum menyangkut ekonomi, kalau Anda tidak ketahui ilmu ekonomi. Bagaimana mau menetapkan hukum tentang sudah ada bulan atau tidak muncul bulan, kalau tidak mengerti astronomi. Perlu ada kerjasama. Karena banyaknya ilmu, maka ada nasehat. Yang perlu Anda ketahui dari ilmu itu adalah apa yang tidak menjadi baik kewajiban Anda tanpa mengetahuinya. Nah, kita sekarang wajib sholat. Harus tahu sholat. Satu itu. Anda mengajar. Mengajar apa? Mengajar ilmu bumi. Anda harus tahu ilmu bumi. Kenapa banyak yang lain? Itu ilmu. Nah, ilmu agama ini berkembang. Lahirlah. Kalau dari segi hukum, lahirlah apa yang dinamai mazhab-mazhab. Kita bisa berkata kalau dari segi fikih, hukum, itu dimulai dari mazhab tertua, mazhab Abu Anifa. Beliau itu sekitar tahun 700 Masehi. Yang pertama kali menyusun ilmu fikih gitu ya, Bi? Yang menyusun ilmu fikih. Nanti ada Imam Syafi'i, jauh sesudah ilmu fikih. Jadi, itu baru dahil ilmu fikih. Kita akan elaborasi lebih jauh, Bi. Kita akan pelajari lebih jauh, teman-teman. Jangan kemana-mana. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mungkin belum terjawab. Dan kita akan diskusikan bersama-sama, tetap di Memahami Islam, bersama M. Kureh Fihal. Agama ini sirat. Eh dinas sirat al-mustahki. Jalan menuju sirat banyak, sebil. Anda lewat sini silahkan, lewat sana silahkan. Yang penting kita sampai di sirat. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak juga jalan menuju ke Sorda. Tidak perlu memonopoli jalan. Terima kasih masih terus bersama kami di Memahami Islam bersama M. Kureh Shihab. Kita sudah mendiskusikan tadi tentang makna ilmu agama. Abi juga sudah menyampaikan bahwa agama berasal dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pada kita itu ada kadar dan ketentuannya. Tidak berubah dan tidak boleh berubah. Tetapi di satu sisi ada ilmu pemahaman agama. Ilmu agama yang terus berkembang ya Abi. Ada perkembangan, ada pembaharuan. Nah ini yang akan kita diskusikan kali ini dengan lebih dalam teman-teman. Abi boleh Abi dijelaskan. Kenapa sih ilmu agama itu berkembang? Kenapa dia justru harus berkembang? Dan pembaharuan-pembaharuan seperti apa yang sesungguhnya sudah terjadi mungkin selama ini? Kalau kita mau jawab itu yang pertama kita katakan begini. Agama itu membuat manusia. Allah SWT mengurunkan kitab suci yang bisa mengandung interpretasi bermacam-macam. Di sinilah pala ulama berusaha menafsirkan Al-Quran dan hadis itu tanpa mengabaikan perkembangan ilmu, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Karena kalau kita bicara hukum, itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang. Tidak ada artinya suatu ketetapan hukum kalau tidak ada orang yang ditujukan kepadanya hukum. Jadi sebenarnya ilmu agama itu terus berkembang. Karena manusianya berkembang, teknologinya berkembang, budayanya berubah. Satu contoh pernah dikatakan begini. Kalau Anda memberi jawaban kepada seseorang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh ulama lalu tanpa mengetahui keadaan orang itu, itu sangat berbahaya. Kata ulama besar, imnotaimiyah, itu seperti dokter yang memberi obat seseorang yang sakit tanpa dia ketahui penyakitnya apa. Begitu. Jadi ilmu agama ini berkembang terus. Dan perkembangan itu hasil pemikiran manusia, manusia yang bisa salah. Karena itu, kalau masyarakat Abu Hanifah berkata begini, masyarakat Syafi'i berkata begini, boleh jadi dua-duanya salah. Boleh jadi dua-duanya benar. Allah mentoleransi siapa yang memenuhi persyaratan, saya garis bawahi, memenuhi persyaratan untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menarik hukum, kalaupun dia salah, dia dapat ganjaran. Itu misalnya, kita baca Al-Quran, Tuhan mengetahui apa yang dalam rahim ibu. Terus dia dikatakan, oh ya Tuhan mengetahui jenis keraminya laki dan perempuan. Itu pendapat lama, sekarang tidak bisa lagi. Pendapat lama berkata, bumi itu datar. Kita tidak bisa lagi pakai itu. Kita harus memberikan penafsiran, bahwa bumi dijadikan Tuhan datar untuk masalahat manusia, tetapi bumi diciptakan Tuhan pula. Begitu juga dalam hukum, terlalu banyak persoalan-persoalan hukum. Kekeliruan kita sekali lagi, kalau menganggap ilmu agama sama dengan agama. Ilmu agama bisa bermacam-macam. Jalan ke sana bermacam-macam. Itu sebabnya, kita lihat lagi, dalam istilah Al-Quran, ada yang namanya Sabil, ada yang namanya Sirat. Sirat itu jalan lebar. Sabil itu jalan-jalan kecil. Sabil itu ada jama'nya, subul. Sirat itu tidak ada jama'nya. Agama ini Sirat. Eh dinas Sirat al-Mustaqim. Jalan menuju Sirat, banyak. Sabil. Anda lewat sini silahkan, lewat sana silahkan. Yang penting kita sampai di Sirat. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak juga jalan menuju ke sorga. Tidak perlu memonopoli jalan. Dan tadi ya, Bih, pendapat yang beragam itu, sebetulnya sejak dahulu kala pun, sudah seperti itu. Sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi. Nabi pernah bersabda di pesan sahabatnya, jangan ada yang sholat asar, kecuali di perkampungan Bani Kuraito. Berangkat mereka. Di tengah jalan sudah hampir maghrib. Ada yang berkata, kita harus sholat asar. Kalau tidak, maghrib masuk, kita tidak sholat asar. Yang satu berkata tidak, Nabi berkata, jangan sholat asar, kecuali di sana. Dua pendapat, penafsiran, teks, dilaporkan pada Nabi. Nabi menganggup, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi, bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Dan tadi, Abi sudah mengungkapkan, salah satu syarat adalah bahwa, penafsiran ini, ilmu agama ini, dikembangkan oleh, ulama yang memang, punya pemahaman keagamaan yang utuh. Nah, itu salah satu syaratnya. Tetapi, apakah ada syarat-syarat lain? Bagaimana memastikan, pembaharuan ini, betul-betul memang, tidak bertentangan dengan syariah. Bagaimana membedakan, pembaharuan dengan penyimpangan. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Segera, sesudah judah berikut ini, tetap di Memahami Islam, bersama M. Quresh Yihad. Kalau Anda sakit gigi, Anda ke dokter hewan, atau ke dokter gigi? Kalau saya manusia, ke dokter gigi. Terima kasih teman-teman semua, pemirsa yang masih setia, di Memahami Islam, bersama M. Quresh Yihad. Banyak pertanyaan kita, tentang ilmu agama. Salah satunya, ada pemirsa yang menyampaikan pertanyaan, lewat sosial media. Sebagai orang awam, Jika ada pendapat baru yang dirasa tidak sesuai, atau masih asing, apakah cukup dengan melihat sosok yang mengeluarkan itu, punya pendapat itu, sisi keilmuannya seperti apa? Tadi Abi sudah sebutkan, salah satu syaratnya sebagai pembaharu itu, untuk menafsirkan adalah, pemahaman yang utuh. Nah, tapi apakah ada syarat-syarat lain, apa yang bisa jadi panduan, untuk kita membedakan antara pembaharuan, dengan penyimpangan, dan tetap berada di jalur yang sesuai syariah? Iya. Banyak yang dikemukakan oleh ulama. Satu hal yang saya ingin garis bawahi, atau satu dua hal menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kita beri contoh. Kalau Anda sakit gigi, Anda ke dokter hewan atau ke dokter gigi? Kalau saya manusia ke dokter gigi? ke dokter gigi. Dokter gigi banyak. Kemana Anda? Ada satu teman, pernah berkata, saya mau ke dokter gigi, begitu saya sampai di dokter gigi, saya lihat giginya rusak. Nah, kira-kira begitu juga dalam ini. Banyak pendapat, si A, si B, lihat dia ahlinya di sana atau tidak? Dia belajar ilmu itu atau tidak? Nah, kemudian, yang ahli pun bisa berbeda-beda. Ada yang lebih ahli dan sebagainya. Pilih yang Anda anggap paling sesuai setelah melihat keahliannya, sesuai dengan hati Anda. Oh, saya tidak cenderung ke sana. Nah, carilah ulama-ulama pakar-pakar yang mengerti bidangnya, dan carilah orang-orang yang Anda nilai tulus, yang Anda nilai keberagamaannya baik, insya Allah, kalaupun yang bersangkutan salah selama dia pakar dalam bidang itu, itu ditolansi oleh Allah. Jadi, kewajiban kita sebagai yang awam itu pada memilih sumber referensi, memilih ulama yang diikuti, yang sebetulnya punya reputasi yang baik itu ya, meneliti itunya ya, Bi? Betul. Soal penyimpangan tadi, Bi, bagaimana membedakan pembaharuan dengan penyimpangan dan yang menolak pembaharuan sama sekali dengan alasan itu tidak sesuai syariah? Sekarang begini, syariah itu secara umum, kita bagi dua, ada yang argumentasinya pasti sehingga disepakati. Ada juga yang ada argumentasinya, ada dalilnya, tapi diperselisihkan, apa ini maknanya begini, kita tidak boleh melakukan pembaharuan menyangkut hal-hal yang pasti. Tidak ada ulama berkata sholat itu tidak wajib. Itu sesuatu yang pasti. Dalilnya terlalu banyak. Tetapi, kita lihat sekarang, kalau sudah bicara puasa, puasa asyura itu anjuran atau bukan? Boleh jadi ada perbedaan pendapat. Mau yang aman, hindari syubha. Apa itu syubha? Sesuatu yang masih remang-remang. Ini tidak jelas haram atau halat. Hindari itu. Itu tuntunan agama seperti itu. jadi dia menjadi penyimpangan seandainya Anda melakukan perubahan terhadap sesuatu yang pasti. Tetapi kalau tidak pasti, lantas Anda melakukan perubahan dan pendapat Anda itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang memadahi, maka itu tidak dapat dinamakan penyimpangan. Jadi, begitu bedanya. Betul. Di satu sisi, Ella ingat, Abi pernah cerita tentang betapa ilmu itu juga harus didampingi dengan emosi yang terkendali, Bi. Nah, ini boleh sedikit, Bi, tentang itu. Gimana supaya kemudian emosinya tidak berlebihan pada saat kita belajar, tetapi kemudian menemukan keragaman pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita percaya, supaya, oh, ini nih yang ilmu yang benar. Ya, itu begini. Biasa orang terlalu emosi sehingga menganggap hanya dia yang benar, yang lain salah. Betul. Jangan emosi. Banyak pendapat. Kalau emosi melampaui batas, bisa memaksakan orang mengikuti pendapat Anda. Betul. Padahal, ada pendapat lain yang membenarkan itu. Ya. Jadi bersikap toleranlah. Bersikap toleranlah, karena sesungguhnya satu hal juga yang tidak pernah berubah dalam agama Islam, terlepas dari pembaruan ilmunya adalah tujuannya untuk mencapai kedamaian, ya, Bi. Betul. Bahwa salah satu esensi dari keberagamaan kita adalah keyakinan bahwa keragaman adalah rahmat. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan bersama dalam upaya kita untuk terus mendalami ilmu-ilmu agama. Terima kasih sudah hadir hari ini di Memahami Islam bersama M. Quresh Shihab. Sampai jumpa lagi. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV Terima kasih sudah menonton.